Hai, Sidultuber! Sudah menjadi hal umum jika laut menyimpan banyak misteri. Tak jarang, hal-hal misterius tersebut ikut tersapu hingga ke tepi pantai. Salah satunya adalah makhluk dengan bentuk-bentuk aneh dan berwujud menyeramkan. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa hewan menyeramkan yang terdampar di tepi pantai. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Makhluk Misterius di Maluku Di tengah kegelapan, salah satu warga bernama Asrul Tuwana Kota awalnya mengira onggokan besar yang terdampar di pantai pulau seram Maluku adalah sebuah kapal. Namun, laut yang memerah mematahkan anggapan pria itu. Ternyata, yang terdampar adalah bangkai seekor hewan raksasa. Makhluk sepanjang 49 kaki atau 15 meter dan berat sekitar 35 ton tersebut diduga sebagai cumi-cumi yang mati tiga hari sebelum ditemukan. Sementara, sejumlah ahli kelautan yang mendatangi lokasi menduganya sebagai paus sperma. Namun, belum ada kata sepakat mengenai hal itu. Selain masalah jenisnya, beberapa misteri lain juga belum terjawab. Misalnya saja tentang sebab hewan ini mati dan bagaimana bangkainya terdampar di pesisir. Makhluk misterius di Gebumen Seekor hewan raksasa juga pernah terdampar di pantai suwu desa Tambakmulyo, kecamatan Puring, Gebumen. Hingga saat ini, belum diketahui secara jelas jenis hewan apa yang sudah terbujur menjadi bangkai tersebut. Sedangkan warga menduga, hewan itu merupakan ikan paus. Tapi apapun itu, penemuan bangkai hewan raksasa itu membuat warga berduyun-duyun ke pantai. Lokasi penemuan hewan tersebut berada di kawasan obyek wisata pantai suwu sekitar pemecah ombak sebelah barat obyek wisata favorit di Gebumen tersebut. Cacing Raksasa Sekitar bulan November 2013 lalu, beberapa situs online sempat dihebohkan dengan berita tentang makhluk raksasa atau lebih tepatnya, cacing raksasa di Kamboja. Kemunculannya membuat orang bertanya-tanya, makhluk apakah yang terdampar di daratan tersebut? Menurut kabar yang beredar, makhluk yang tampak seperti cacing raksasa itu ditemukan oleh warga saat mereka sedang menggali tanah. Karena ukurannya yang besar, kemunculan makhluk ini dengan segera menjadi pusat perhatian warga. Mereka lalu berbondong-bondong datang ke lokasi kejadian untuk melihat monster. Mereka penasaran dengan ukuran monster tersebut yang terbilang sangat besar untuk seekor cacing. Beberapa saat kemudian, makhluk besar itu diangkat ke sebuah truk untuk dipindahkan ke suatu tempat. Mengenai spesies apakah makhluk tersebut, para peneliti mengatakan ini hanya monster di mata penduduk desa dan media. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.